Anak-anak terus lari keluar, tapi hanya beberapa, tidak semua. Di Kamis jam 3.30 ada angin yang sangat besar dan hujan yang sangat deras yang mengakibatkan beberapa ruang dari SMA Negeri 1 Wonosari mengalami kerusakan. Terima kasih, kebetulan kemarin itu terjadinya 3.30 lebih ya Pak. Jadi kita memang pulang 3.15 menit sore. Kemudian anak-anak sudah pulang, ada beberapa anak yang karena tugas untuk hari ini jadi masih menempati ruang inilah. Anak-anak ini, tadi kan kita ada di ruang guru, Bapak-Ibu guru semua. Tidak bisa keluar mendampingi anak-anak, tapi anak-anak juga tidak bisa ke ruang guru karena cuaca yang tidak memungkinkan sangat nyih sampai ruang guru kemarin juga bocor semua, air masuk juga. Kebetulan anak-anak terus lari keluar, tapi hanya beberapa, tidak semuanya karena yang lainnya sudah pulang, jadwal pulang jam 3.35, kejadian hujan kemarin 3.30. Ada yang luka ya Pak? Tidak, tidak ada yang luka. Untuk KPM-nya, terima kasih untuk kelas 12, hari ini off semua. Karena untuk kebersihan dan untuk juga melihat hak-hak akibat kerusakan kemarin. Untuk kelas 10 dan 11, kebetulan ini proyek, jadi memang anak-anak diagendakan sesuai jadwal itu nanti mendatangi produk-produk di luar sekolah kita. Ini sebelah C pindah ke lab fisika, kemudian sebelah D pindah ke lab kimia. Langkah dari pihak sekolah seperti apa? Langkah dari sekolah, sejak kemarin sore kita sudah koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan Capdin, kemudian kita menginfantarisasi apa rusak yang terjadi dan kita menunggu tindak lanjut berikutnya dari Bapak Kepala dan juga dari Capdin untuk pembinaan semuanya. Ini saya dapat kader ada tiga sekolah. SD 3, Warteng Cetas. SD 3, Bapak. Warteng Cetas, Bapak. Warteng Cetas, Bapak. Warteng Cetas, Bapak. Bapak Cetas, Bapak. Bapak Cetas, Bapak. Bapak Cetas, Bapak. Bapak Cetas, Bapak. Sama SMP 3, Jelas. Kalau ini tadi terus akannya di tempat gudang penyimpanan barang-barang yang mau dihapus. Jadi ada asbest yang ini, tapi ini bu kepalanya sudah untang tukang ya, sama tempat sepeda mau diperbaiki. Jadi anak-anak, saya kira besok pagi tetap BBM, bisa melaksanakan itu. Tidak tergantung BBM. Di atap, atap yang tidak permanen, jadi ada asbest, ada asa yang seperti itu. Kabur atau bagaimana? Kabur. Ini kami lihat dulu, observasi, kami catat, kami data, tapi kami sudah menyampaikan ke pihak sekolah, ibu kepalanya, seperti tadi yang itu, yang sederhana ya, beli seng, beli apa, pakai dana yang ada. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.